Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Mbah Raya Hidra Cianjur Tempat mehapus tato teman-teman Nah Jadi pada kesempatan ini Saya mau mengisi kekosongan Saya mau bersyukur Channel saya mulai berkembang Channelnya sekarang Hampir 5.000 subscriber Nah rencana channel ini Yang saya bangun ini Mau Mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi Yaitu berbagi Saya udah punya niat Banyak yang bertanya Program Hapus Tatoi ini Banyak yang menyangka dari Kang Deddy Mulyadi Karena saya Di sini Di mesin box Mesin Ada foto Kang Deddy Mulyadi Terus di Sini juga Ada foto Kang Deddy Mulyadi Jadi banyak yang Menganggap Anggap Aku Tato ini Dari Kang Deddy Mulyadi Tapi sebenarnya Mau saya luruskan dulu 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 itu Saya sempat Mau stres Mau stres lagi Hampir stres lah Hampir stres Mau bunuh diri Banyak lah Kokona Nah Waktu itu Saya Bermimpi Ketemu Kang Deddy Mulyadi Nah Jadi isi ceritanya Si panjang Kalau Kalau dibahas Mungkin Gak cukup 5 menit Soalnya ini Saya Bikin video Hanya untuk Mengisi kekosongan Aja ya teman-teman Jadi awalnya Itu saya Dari mimpi Teman-teman Kang Deddy Bilang Gini Lamun hirup Ayang-ayang Kamacuan Eh Tulungan Batur Anu butuh Lain Nga Mempahankan Batur Anu butuh Jadi Kang Deddy Bilang itu Harus Harus Membantu Orang yang Membutuhkan Membutuhkan kita Pertolongan kita Jangan Memanfaatkan Orang yang Membutuhkan kita Nah dari Dari sana Saya bertanya-tanya Berpikir Orang Membutuhkan saya Apa Ya Saya gak punya apa-apa Ya pokoknya Saya Sempat Apa namanya Aduh susah dibahas Jadi waktu itu Saya masih bingung Belum Belum kepikiran Kehapus Tato Nah Besoknya Ada Whatsapp Dari Seseorang Yang Tidak dikenal Saya lupa lagi Namanya Dia ngechat Kang Bisa Beneran bisa Hapus Tato Saya bilang Bisa Memang Memangkan saya Alinya Tukangnya Tukang Hapus Tato Dia Nanya gini Kang Harganya berapa Saya bilang 300 ribu Persenti Si orang tersebut Bilang gini Aduh Kang Mahal banget Ya Saya belum Kerja Niat Hapus Tato Saya ini Pengen Pengen Kerja Karena Gara-gara Tato Saya gak bisa Kerja Kata Si WA Itu Belum ketemu ya Belum datang Nah Waktu itu Kebetulan Saya juga Memang gak punya Uang sama sekali Buat Rokok Buat kopi Emang gak ada Karena posisinya Saya terpuluk Sedang terpuruk Ekonominya Sudah corona Saya pengusaha baso Sudah punya 7 cabang Bangkrut Nah waktu itu Saya sudah Benar-benar Gak punya bekal Sama sekali Saya gak punya bekal Sama sekali Buat rokok Buat makan Gak ada Saya Ngendelin Sama Mertua Makan Nah Saya bilang gini Yaudah Kang Jangan mikirin biaya Ngasih seikhlasnya aja Kang Yang penting Ada buat Kopi dan rokok Saya bilang Saya bilang seikhlas Nah Waktu itu Benar-benar Kondisinya Lagi hujan Saking Seriusnya Saking Niatnya Itu orang Malam-malam Sekitar jam 8 Itu datang Datang ke rumah saya Nah Terus Gak lama Saya proses Hapus tanggalnya Nah pas Sudah Beres Itu orang Benar-benar Apa namanya Bahagia Bahagia bunga Dibolak-balik Bagaimana caranya Biar Hapus Tato ini Bayar seikhlas Saya memikir dulu Pokoknya Di sana Saya Pikir Panjang Dan Akhirnya Saya Menemukan Solusi Solusi Bagaimana Caranya Hapus Tato Bayar seikhlasnya Dan Alhamdulillah Hapus Tato Bayar seikhlasnya Sudah berjalan 10 Sudah berjalan 10 Setahun Nah Banyak yang Beranggapan Gini Teman-teman Wah Modus Yang dipegat Pak Deddy Maka Kan saya Pakai motor Kalau kemana-mana Ini saya Pakai Biar kelihatan Pak Deddy Biar dipegat Biar diberet Nah Bila Saya Terpunya Perasaan Malah Saya Kelembur Pak Kwan Itu Bawa uang Hasil Hapus Tato Saya Bawa uang Hasil Hapus Tato Buat Karena Sudah Nadar Awalnya Nadar Saya Pernah Nadar Kalau Misalkan Saya Punya Uang Lebih Saya Mau Kasih Uang Tersebut Buat Yatim Piatu Atau Buat Siapa Saja Yang Membutuhkan Tapi Pengen Melalui Tangan Pak Deddy Itu Kalau teman-teman Kenal Sama Krunya Haji Mumu Atau Ketua Badega Bapak Tariono Silahkan Tanya Saya Nggak Mau Masuk Konten Saya Nggak Mau Apa Saya Nggak Mau Masuk Konten Pak Deddy Ini Niat Saya Benar-benar Pengen Ngasih Untuk Yatim Piatu Jadi Istilahnya Saya Bukan Modus Pengen Naik Youtube Nautubillah Atau Saya Pengen Ditolong Pak Deddy Nautubillah Kalau Saya Niat Seperti Itu Saya Kan Tau Rumah Pak Deddy Saya Sering Nopi Di Rumah Pak Yono Kalau Niat Udah Saya Simpan Di motor Terus Tongkrong Di Sekitaran Lembur Pakuan Atau Pura-pura Di Jalan Dawan Atau Ke arah Subang Ke sini Atau Purwakarta Bisa Juga Kalau Saya Niat Megat Di Tengah Jalan Tapi Nau Dugillah Saya Tengah Niat Ke sana Sampai Sekarang Saya Pernah Sempat Satu Kali Ketemu Sama Pak Deddy Cuman Waktu Itu Pak Deddy Mau Istirahat mau masuk rumah saya kebetulan lewat saya bilang Pak, saya dari Cianjur saya punya nantar, pengen kasih uang untuk yatim piatu dari hasil hapus tato karena awalnya juga hapus tato berjalan ini awalnya pertunjuk nasihat dari Bapak saya bilang Pak Deddy bilang gini yaudah sama Akang aja bagiin sama aja kok kebetulan kebetulan pas ketemu Pak Deddy itu uangnya emang gak kebawa lagi tangan kosong soalnya gak sengaja lewat itu yang tempat hiburan balai Pamanah Rasa lewat sana bapaknya ada saya masuk tangan saya selfie aja gitu ya jadi gak panjang lebar kata Pak Deddy bagiin aja sama Akang sama aku nah besoknya gempa Cianjur teman-teman malamnya saya ketemu besoknya gempa Cianjur uang tersebut saya bagiin di kampung saya seperti teman-teman saya yang kena dampak gempa dengan anaknya meninggal terus dan lain-lain lah sempakong minuman saya bagiin di kampung apa namanya Benyot oh iya kampung Benyot nah uangnya saya bagiin di kampung Benyot nah tapi saya gak gak apa gak kecewa gak kecewa sama sekali ketemu Pak Deddy tapi gak bisa ngobrol panjang gak bisa curhat gak bisa mengungkapkan bahwa ini tuh awalnya dari Bapak gini-gini saya belum sumpat kesana karena Bapaknya mau apa nam mau istirahat jadi gak mau ganggu udah malam kalau gak salah sekitar jam 10 malam eh jam 9 malam pada Deddy mau masuk saya lewat saya panggil suntangan dulu terus foto udah nah jadi gitu teman-teman jadi kalau saya punya niat pengen katanya mau nguku Bapak udah saya bisa nongkrong di lembur Papuan di badega atau atau jalan dauan ke sana ke arah Purwakarta Bapak sering lewat saya tahu jadwalnya pokoknya saya tahu jadwal Bapak keluar jam berapa pulang jam berapa saya tahu kalau misalkan saya pengen pengen megat Pak Deddy itu udah saya bikin ya pura-pura istirahat di jalan kayak Bapak lewat eh eh foto Bapak bisa gitu kan tapi saya tuh tadinya saya tiap nongkrong di lembur Papuan mesin ini saya sembunyiin saya nggak mau kelihatan sama Bapak takutnya dibilang wah aduh saya megat nah karena saya pernah nonton acaranya eh pernah nonton videonya Bapak itu Bapak nggak mau seperti itu teman-teman jadi saya tahu persis karena saya mengikuti Kang Deddy Muljadu itu udah lama banget jadi inti nama sabrehna wailah sabrehna pokona laman dikersakun penak ya alhamdulillah dikersakun ngobrol bareng alhamdulillah lagung bingah gitu nya untuk ok tenanon saya terus tetap akan berjuang menjalankan program ini teman-teman demi membantu saudara-saudara teman-teman yang mau hapus tak jadi peraturannya gini teman-teman barangkali ada teman-teman yang mau hapus tato di Mariah Jajur rencana gini untuk tato kecil biaya daftannya 50 ribu teman-teman untuk tato yang sedang 100 ribu biaya daftannya nah uang 50 ribu itu buat apa nanti takutnya jadi salah paham teman-teman jadi saya itu apa namanya menyiapkan obat olah gak ada contohnya saya menyiapkan obat itu sekitar 5 gram 50 ribu 50 ribu itu nah untuk ganti apa namanya untuk gantiin krimnya sudah saya kasih bukan saya bukan dikasih ya sudah diperbank diperbank sama di playstar teman-teman terus dijamin aman lah nah itu nah itu uang uang 50 ribunya untuk digantiin itu nah kalau misalkan jasanya nah itu jasanya seikhlasnya mau ngasih cepe mau ngasih 200 mau ngasih 300 itu terserah karena intinya seikhlasnya jadi gak gak naktor ya kalau misalkan berapa jadi karagok yuk nah jangan tanya saya teman-teman teman-teman juga seikhlasnya pokoknya tergantung kesadaran hati nurani lah pokoknya kalau misalkan dihitung-hitung 1 cm itu 300 ribu teman-teman harga normal coba bayangin kalau misalkan kalau misalkan sebesar ini teman-teman ini 10 cm ini 5 cm jadi totalnya 15 cm 15 cm x 300 ribu jadi biayanya sebesar itu 4.500.000 teman-teman tapi kalau misalkan ngambil harga persenti dulu 300 ribu persenti itu garansi teman-teman gak usah bayar lagi teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman ikut program bulan ini misalkan daftar 50 ribu bayar seikhlasnya nah bulan depan misalkan kalau misalkan tato nya masih ada teman-teman daftar lagi 50 ribu lagi bayar seikhlasnya lagi gitu jadi gini perbandingannya kurang lebih ukuran krim yang saya kasih 50 ribu untuk pedaftar 50 ribu itu kurang lebih bisa lah seukuran bungkus rokok ini perbandingannya coba kalau misalkan 50 ribu jasanya 100 misalkan jadi 150 atau misalkan daftar nya 50 ngasihnya 150 jadi 200 lah misalkan 200 ribu teman-teman ngasih sama saya sama teman-teman sama pendaptarannya nah bandingin dengan harga asli 4.500.000 sama 200 ribu sangat membantu kan teman-teman jadi ya itu solusinya terus ah katanya modus nih jualan krim yaudah boleh saya sudah kasih apa namanya solusi kalian beli krimnya di apotek beli plasternya di apotek sendiri masing-masing beli apa namanya ada salep khusus untuk untuk apa pascal laser nah teman-teman boleh beli di apotek masing-masing nanti datang saya jasanya seikhlasnya dengan catatan kalau itu pun ada karena susah teman-teman jadi butuh apa yang namanya tidak sembarangan takutnya terjadi iritasi atau bareng bengkak nah takutnya kalau tidak sesuai anjuran itu takutnya menimbulkan efek yang tidak diinginkan teman-teman nah itu seputar info hapus tatonya input jadwal hapus tato dimulai bulan Mei teman-teman bulan Mei saya mulai keliling awal starnya saya dari Lembang acaranya dari Lembang terus ke Bandung Kota dari Bandung Kota kalau gak salah ke Cicalengka terus ke Cipatat terus ke Cianjur terus ke Sukabumi dari Sukabumi ke Cicurung kalau kalau jadi dari Cicurung ke Bogor dari Bogor pulang ke Cipanas dari Cipanas nanti ke Purwakarta dari Purwakarta saya ke Subang dari Subang saya ke Sumedang dari Sumedang ke Majalengka dari Majalengka ke Cirebon dari Cirebon ke Garut dari Garut ke arah sini apa sih namanya ada satu titik lagi dari Garut ke sini sambil pulang lagi ke Lembang nah jadi itu rutinnya rutinnya jadi saya rutinnya keliling dulu saya keliling nanti balik lagi nah pertemuannya itu sekitar antara sebulan sekali atau 6 minggu sekali teman-teman jadi saya gak standby di itu tempat jadi misalkan tanggal 1 saya di Lembang misalkan tanggal 1 di Lembang nah nanti sekitar tanggal 1 atau sekitar tanggal 15 saya pasti di Lembang lagi itu teman-teman nah kalau misalkan ada telat jadwal ya mohon maaf karena saya niatnya pengen seluruh Jawa Barat saya jelajahi teman-teman dengan niat saya membantu orang-orang yang mau hapus tanggal oke terima kasih video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel saya yang belum subscribe subscribe dulu insya Allah nanti saya berbagi ya dadah